Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati jadi disini yang pertama itu nine of cups yang kedua ada di strength yang ketiga ada nine of wands yang keempat ada nine of swords yang kelima ada di herupan herupan jadi untuk kamu yang dalam percintaan mungkin ada masalah di bulan-bulan kemarin pesan kalian ini akan datang untuk mengungkapkan semua perasaan dia dia minta balisan sama kamu namun dia membawa diri dia yang baru dia lebih jujur dia akan terbuka tentang perasaan dia terhadap kamu dia akan minta maaf kalau dia ingin menawarkan hubungan yang lebih baik lebih serius disini yang kemarin mungkin sedikit tertutup tentang perasaan dia kepada kamu atau dia masih lari-lari kiri-kanan gitu sama yang lain kali ini dia akan menetapkan perasaan dia kepada kamu ya dia akan memungkapkan semua perasaan kejujuran dia dan dia akan memberikan kamu sesuatu yang membuat kamu yakin dan percaya sama dia bahwa dia itu benar-benar ingin berubah kemudian di kartu selanjutnya ada strength dia ya kali ini dia akan lebih sabar menghadapi kamu saya melihat dia mulai berubah dia berusaha untuk menjinakkan situasi apabila terjadi kemarahan atau kesalahpahaman di antara kalian maka dia akan berusaha untuk memahami kamu dia akan bersikap lebih dewasa daripada kemarin dan sarang dari strength untuk kalian para akhir itu cobalah untuk memahami dia kalau boleh berproses bersama jangan hanya mengingat dia berubah tapi cobalah untuk kamu berubah juga kamu harus sabar mengikuti proses dia dalam perubahan dalam niat dia melakukan perubahan itu harus ada dukungan juga dari kamu dan kamu juga jangan hanya menerapkan dia yang berubah kamu juga harus berubah dan supaya kalian balance klop kalian bisa saling cocok bisa menghadapi masalah itu dengan penuh kesebaran bersama kedewasaan bersama jalan kalian ke depan itu tidak macet-macet lagi kayak kemarin mengurangi kita lah pahaman namun disini ada nine of ones mungkin ada 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 orang dari luar yang mencampur rumuan kalian yang mungkin ada bisik-bisik tetangga atau bisik-bisik dari luar yang mungkin kurang setuju dengan mengurungan kalian ini namun sepertinya pasangan kamu ini tidak mengubis dia akan tetap memilih kamu dan mengabaikan ujian-ujian mereka jadi berusaha bersikap yang sama seperti dia yang dia lakukan jika kamu mencintai dia jika kemarin mungkin ada masalah yang membuat kalian berpisah yaitu karena ada orang ketiga atau ada pindian-pindian yang buru dari keluarga dia atau dari keluarga kamu disini karena ada nine of cups kejujuran dan kesabaran kedewasaan maka artinya gitu ya kalian itu harus sama-sama bekerja sama untuk menaklukkan ojian-ojian orang yang tidak intim untuk kalian disini dinaik of swore pesangan kalian ini akan membela kalian mati-matian dalam kalau jika ada orang ketiga baik keluarga ataupun orang ketiga yang mengusik hubungan kalian dia tidak akan luluh karena dia sudah meminggang erat dekat dia untuk kamu jadi mungkin jika di dalam hubungan kalian mungkin ada sedikit masalah yang membuat kalian saling berlawanan mungkin berargumen adu argumen ada argumentasi di antara kalian yang membuat kalian terpicu untuk saling beradu mulu maksudnya ada kesalahan yang membuat kalian itu memicu emosi kalian untuk saling marahan namun disini karena sesuatu ada perbedaan pendapat cobalah untuk minta pendapat dari orang yang lebih tua orang yang saudara kalian yang bisa memberikan saran yang terbaik yang positif kepada kalian agar kalian mendapatkan solusi yang baik masukan yang baik untuk perbaikan hubungan kalian jadi memang ada perbedaan perbedaan dari sikap banyak dua orang untuk menyatukan dua karakter itu kan sulit tetap saja ada perbedaan perbedaan itu bermacam-macam jangan beda agama beda profesi beda tahta beda ras atau suku kita yang sama-sama suku sama-sama seiman tetap kita ada perbedaan jadi disini bijaklah jangan terlalu melebih-lebihkan perbedaan untuk sebuah hubungan karena dari perbedaan itulah maka jika kita bisa menyatukan perbedaan itu maka akan terjadi harmonisasi keindahan dalam hubungan kita itu akan tercipta jadi tidak bisa dipungkiri kalau kalian ini akan sering cekco itu itu wajarlah semakin kalian cekco semakin kalian tahu bahwa ke dalamnya dia bagaimana dan dia juga lebih memahami kamu namun disini karena saya melihat pada istri yang disini yang menguatkan mengarti positifkan pengertian seluruh karya ini maka saya melihat pertengkaran dan perbedaan ini dalam hal yang positif untuk hubungan kalian jadi cobalah untuk lebih bersabar cobalah untuk lebih bersabar menikmati proses berproses menikmati proses dan tetap menjaga keharmonisan dalam hubungan kalian jangan membesar-besarkan perbedaan di antara kalian apalagi kalian membandingkan dengan yang lain gitu ya kita masuk ke keuangan video Virgo di bulan April ini kalian akan mendapatkan sebuah tawaran bisnis atau mungkin kalian ingin membangun sebuah usaha akan ada dukungan dari semesta untuk kalian inilah kesempatan kalian untuk mengembangkan kreatifitas kalian dan menintatkan pemasukan di sebuah finansial kalian menurut di usaha ini disini kalian perlu berhati-hati terhadap tawaran-tawaran yang tidak terlalu disini kalian perlu menimbang-nimbang lagi karena ada beberapa tawarannya untuk bisnis karena kalian memiliki keahlian mereka menawarkan sesuai dengan keahlian kalian jadi kalian harus berhati-hati juga disini bisnis atau usaha yang akan kalian jalankan atau pekerjaan yang sedang kalian jaluti sekarang ini itu ada peningkatan dalam posisi atau jabatan namun disini yang sesuai dengan vision kalian yang membuat kalian bersemangat sekali untuk menyambut pekerjaan ini atau usaha atau bisnis ini mungkin sedikit berbeda dengan pekerjaan yang sekarang ini namun di bulan-bulan kemarin namun disini dibutuhkan ketelatenan sesuai dengan gunakan keahlian anda dan pilihlah yang terbaik dari beberapa opsi yang ditawarkan ini para bila tantangan itu mungkin sedikit berbeda namun jika kalian jika yang kalian pilih ini adalah yang sesuai dengan kemampuan atau kapasitas kalian keahlian kalian maka saya rasa disini kalian akan bisa mengendal bisnis tersebut atau pekerjaan tersebut dengan baik dan akan menghasilkan penghasilan yang membuat kalian semakin bersemangat untuk menjalankan proyek ini oke sekian pembacaan saya untuk keuangannya untuk di bulan April semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr. Wb